Oke, dan disini saya hanya punya 20 ekor sobat ya, soalnya memang disini saya masih tarap belajar ya, tarap belajar, nah ini sudah nyerang ini, nah ini saya belajar dari 20 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat ya. Berjumpa lagi bersama Lusuhan Sobopasar ya, pada saat ini saya mau review tentang ternak saya ya, ternak ayam petelor, tapi ayam petelor tersebut memang niat saya mau saya silang sama bangkok ya, sehingga jadi ayam joper nantinya. Dan insya Allah nanti kalau sudah bertelor akan saya tetaskan di mesin tetas ya, jadi intinya saya ternak ayam rumahan dengan skala kecil ya, tidak besar skala kecil. Dan ini saya mau kasih makan ya, ini karak ya sama fur. Oke, disini saya kasih kandang umbaran ya, di luar. Jadi apabila pagi hari ini kandang ini saya buka seperti ini sobat ya, ini sudah mulai ada yang datang ya, satu. Ini usianya sudah 16 minggu sobat ya, jadi kurang 2 minggu, 18 minggu nanti ayam ini siap disilangkan sama ayam bangkok. Oke, dan disini saya hanya punya 20 ekor sobat ya, soalnya memang disini saya masih tarap belajar ya, tarap belajar. Nah ini sudah nyerang ini. Nah ini saya belajar dari 20 ekor, soalnya ini nanti setiap 5 ekor akan saya silangkan sama ayam bangkok. Seperti pejantan satu ya. Katanya soalnya sesuai dengan kapasitas peternak itu kalau 5 ekor induan dikawinkan sama 1 ayam jantan. Oke. Ini sudah usia 6 minggu sobat ya. Oke saya masuk ke dalam ya. Dan untuk di dalamnya seperti biasa ini sobat ya, yang itu jagonya. Itu ada satu dan sana ada satu. Soalnya kemarin saya beli ternyata sakit ya. Dan sehingga kao ayamnya. Dan disini ini ada ayam ketasan ya. Ini ada ayam ketasan saya yang baru menetas. Itu sekitar ada 20 ekor. Tapi ayam saya ini, alhamdulillah sobat ya. Sangat sehat-sehat ya. Dan ini ayam saya yang bangkok. Ini ada, kemarin ada berapa gitu sobat ya. Sekitar 10 ya. Tapi yang kecil-kecil mati. Karena terinjak ya. Terinjak sama ayam besar. Ini ada dua puluh. 20 ekor jadi ayam ini ngangkramnya disitu sobat ya dan ini sudah ngepas tinggal nurunkan ya jadi gak misah ini saya lepas di bawah ternyata hasilnya itu lebih bagus ya kalau ayam umbaran ketika sudah nepas ini langsung turun ya dari raman terus langsung dilepas ternyata hasilnya lebih bagus ayamnya juga sehat-sehat tinggal ngasih minum ya air minum oke sobat ya langsung ke kembali ke ayam umbaran saya yang ini padahal ini 20 ekor lor tapi kelihatannya banyak sekali ya oke sini ayamnya jago saya lepas biar sekalian ikut makan nah ini nah ini nah itu sudah menetas itu sobat ya nah itu ada kelihatan anaknya kecil-kecil gak tahu belum saya lihat ya kira-kira netis berapa ini itu nanti juga langsung turun terus langsung turunkan sini sobat ya kalau sekitar 2 hari kalau ini saya lepas ya seperti ini sobat ya jadi serewel ini tarung aja ini sudah saya masukkan lagi selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati